Guardian Health, Enemy, The Title, Tanks Raib uang saya sekarang Itu bukan urusan saya Saya gak akan pernah kasih kamu duit lagi Saya gak kapi uang Halo Kenapa berhenti di sini? Udah turun aja dulu Alhamdulillah Om Rama, kok di sini? Mau cari siapa Om? Om Rama mau cari Nilam Nih, Om Rama mau kasih ini ke Nilam sama teman-teman Nilam Wah, terima kasih Om Rama Oji, nih tolong bagiin ke semua teman-teman Yang kata ya, sisain satu buat aku Iya minum Terima kasih juga ya Om Rama Udah nyelamatkan saya, Alisa dan Adi Waktu kami diculik sama Bang PI Jadi Luka parama kemarin itu Karena dia habis berantem sama preman Ya Allah Ternyata di bali sikap dingin dan pemarahnya Dia sosok yang perhatian sama anak-anak Gak apa-apa Nilam Yang penting kalian semua baik-baik aja Dan kalian gak dimanfaatin sama preman seperti Bang PI Ya Om, katanya mereka mau jual kita keluar kota Kalau enggak, kita mau dijadiin pengamen atau enggak pengemis Makanya Nilam, preman seperti Bang PI itu memang harus diberantas Karena bisa merusak masa depan anak-anak seperti kamu Loh, kenapa Alisa dan teman-temannya berurusan sama preman? Aku juga gak ngerti sangka Malah yang aku dengar, Alisa udah ketemu sama Jack Makanya aku juga bingung banget Memangnya ada hubungan apa ya Alisa sama Jack? Setelah kejadian gak ngenakin beberapa hari ini Akhirnya saya bisa karaokean Seneng-seneng juga terus ketemu sama Sahanya namanya, eh jadi lupa teh saya Si A Bang PI Rapi bener lu Jack Iya Bang Rumah-rumahnya lagi banyak duit nih Eh, mau kemana? Mau kemana lu ah? Bang, udah tuh Bang Kan udah kelar masalah kita Bang, udah beres semuanya Eh, udah selesai enak aja lu Dek, kemarin gua hampir aja babak blur ya Gara-gara gua kemarin lu teriakin rampok Hah? Macem lu ya Jangan Bang, jangan Bang, ampun Bang Aduh Bang, jangan Bang, aduh Bang Bang, cuma itu uang saya Bang, ada uang lagi saya Bang Udah gak ada pekerjaan lagi sekarang Bang, jadi pengangguran saya Jangan diambil Bang Bang, balikin Bang Gua kasih cepe lu buat pulang Tuh Gua takut-takut lu gak dong kos lu Jangan diambil Bang Bang, balikin Bang Masih untung cuma duit lu yang gua ambil Mau, napas lu gua ambil sekalian Jangan Bang, jangan Jangan Bang, aduh Hari ini lu gua maafin Karena lu udah ngasih duit sama gua Tapi ingat Urusan lu sama gua Belum bisa gua lupain Ingat lu Ih, pik, terlaluan manih eh Udah mana disisa yang cuma cepe lagi Ya ampun Perasaan saya gak pernah senengnya jadi freman Baru aja dapet uang Udah diambil lagi sama orang lain Kayaknya mending saya kerja jadi drivernya Bu Nadine ya Enak, bisa megang uang tiap hari Jadi kangen Bisa kerja lagi jadi drivernya Bu Nadine Hari ini aku seneng banget Karena aku udah makin dekat sama ibu sama adik aku Mas Natan Semoga suatu saat nanti Aku sama ibu sama Mas Natan Bisa berkumpul Dan menjadi satu keluarga Tanpa perlu membohongi Tuan Doni Dan Bu Sandra Aku juga pengen wujudin cita-cita nenek Yang mau berangkat umroh Semoga nenek bisa cepet berangkat Semoga nenek bisa cepet berangkat umroh ya Amin Tapi aku juga lagi cemas Ada orang dari Cikodong yang terus mengganggu ibu Namanya Om Jaka Katanya Om Jaka ini tahu semua rahasia ibu Rahasia apa ya? Jadi penasaran Siapa sih Om Jaka? Apa hubungannya sama ibu? Seger-seger banget ya Bu Ito Kalau abis disiram Tanaman juga kayak kita Nung Butuh mandi Iya Bu Ito Nung juga abis mandi Seger banget Cantik kan? Benet nih Benet banget Seger Bunda Alisa berangkat sekolah dulu ya Iya Neng Gak usah salim gak apa-apa Kan Bunda mau ngunterin kamu Bunda siapin motor dulu ya Alisa Kamu hati-hati ya Karena kamu bawa uang sama buku ketabungan Jangan sampai hilang Ya Neng Alisa pasti hati-hati kok Sampai sekolah akan langsung ngelabungin uangnya Alisa Kamu berangkat sekolah sama siapa? Bunda dan Nuno ngantin saya Tapi kamu inget ya Kamu harus hati-hati sama supirnya ibu Nadiri namanya Jaka Kok kamu harus jauh-jauh dari dia Soalnya kan Nuno kan gak bisa Sehari nungguin kamu di sekolah Om Jaka udah gak jadi supirnya ibu Nadiri lagi kok Kemarin Bunda Din bawa mobilnya sendiri Katanya Om Jaka di berhentiin Karena sering ngilang-ngilangan Bunda Din jadi kesal Karena setiap kali dibutuhi Om Jakanya gak ada Syukurlah Memang saya gak perlu khawatir Kalau misalkan Jaka gak ada di sekolah Nung Iya Nya Ayo Neng Buruan Oh Jake Spesial Bunda Nunung Siap mengantar Neng Alisa sampe pintu gerbang sekolah Nek Alisa berangkat dulu ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Putri Alisa siap meluncur dengan nyonya Palintina Rosi Yuk siap yuk Jangan ngebut-ngebut nung Iya Nya Alisa tau siapa ibunya Walaupun dia juga sayang sama bundanya Kamu gak usah takut ya Pasti Alisa sayang sama kamu Iya pak John Eh lu Jak Masih keliaran aja lu dimari Ya iyalah John Kan saya butuh kerjaan Makanya saya cari kerjaan Masa ngerem terus di kontrakan Bede buah nanti saya Wih udah ngontrak lu Romanya udah kaya Kemarin-kemarin Masih tidur di pes hansip Oh Bukan Itu bukan kontrakan saya Kontrakan temen Saya numpang Lagian saya mana punya uang buat ngontrak John Makanya Atu Tolong John Kasih saya pekerjaan Ya gak apa-apa Jadi asisten kamu Gak masalah buat saya Lu nya gak apa-apa Guanya Apa-apa kagak Sorry nih ya Mak maaf aja Bukan gua gak kamu menerima lu Jadi asisten gue Jak Ya emangnya kenapa sih John Ya udah gini aja Kamu gak usah bayar saya full Setengah gaji aja Kalo kerjaan saya gak beres Bukan itu masalahnya Jak Tempat ini tuh Masih wilayahnya Bang P.I. Kalo Bang P.I ngeliat lu kerja di Mari bareng gua Gua bisa kena masalah Ntar gua kena tegor Ya emangnya kenapa Cuma ditegor doang Gak masalah tuh Kan masalahnya kamu Bukan masalah saya Ya kalo ditegor tegor balik Kan jadi tegor tegoran Masalahnya Bang P.I udah ngelarang semua temen-temen Buat terima lu di Mari Nanti gua kena masalah kalo lu ada di Mari Jak Anak Ini kenapanya Semua orang kayaknya gak suka sama saya Kerja dulu ya Ini ponakan kesayangan Unti kenapa Kok sarapannya kayak gak semangat gitu Natan bosen nanti Makan roti terus Hmm Ya udah Besok Onti buatin sarapan istimewa buat Natan Asik Tan Sayang Gak boleh rewel gitu doang Makan makanan yang udah disediain Natan tau gak Luar sana itu banyak banget loh Anak-anak yang kelapaan Karena gak bisa makan Udah-udah tenang aja Pokoknya besok Onti bakal buatin sarapan istimewa pagi-pagi Oke Hmm? Sandra Ya maaf Aku cuma pengen buatin sarapan Daripada mau bajir kan dari makan Dana Berapa ma? Mama gak dikena lagi Tenggak Mama suka kesel aja Kayaknya orang tuh kalo telepon gak tau waktu, kayaknya mama tuh suka males ngakak. Bentar ya. Nanti, mama kenapa kaya ketakutan gitu? Shhh, aneh kecil gak boleh kepo urusan orang dewasa ya? Udah gak kan? Siapa orang yang terus rutin nelfon Mbak Rani dan bikin Mbak Rani kayak stres gitu ya? Halo, my lovely Rani. Kamu mau apa lagi sih? Rani, saya lagi butuh uang, iya. Tolong dong kasih saya uang buat makan dan berobat. Kemarin kamu kan udah kasih 10 juta. Masa udah abis? Oh itu, saya kena musibah, my lovely. Saya dirampok terus digebukin. Raib uang saya sekarang. Itu bukan urusan saya. Saya gak akan pernah kasih kamu duit lagi. Saya gak bewa. Halo? Rani? Diputus. Aduh. Capek-capek datang ke Jakarta jauh-jauh. Cuma jadi gempel di sini. Emangnya untuk saat ini jadi drivernya Bu Nadin adalah tempat dan pekerjaan yang baik dan cocok di Jakarta. Bu Nadin. Coba aja lah, telepon dia. Umur yang ada biju itu tidak dapat menerima panggilan. Ah, umur saya udah di-block sama Bu Bos. Ah, nama saya juga udah jelek di mata dia. Dia gimana nya? Untuk bersihin nama saya. Oh, iya nya? Gitu aja caranya. Emang gak pernah kapisat ide, Jakama? Terima kasih.